assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sinyumotor kali ini berjumpa lagi dengan sinyumotor mau berbagi tips bagaimana cara menggantian oleh mesin di motor ZRF untuk olia sendiri saya pakai modul 5200 di motor ZRF untuk trabas dan masjidup itu oke untuk S&E nya 1040 ya pakai intip aster untuk api serunya pakai yang SM ya untuk kapasitasnya 1 liter ya oke kita siapkan motornya terus kita siapkan baki antip aster terus kita buka antip aster sediakan kunci shock 12 ya ini penutupnya oke kita stand atengah dulu ya ini kemarin yang pilih-pilih petoknya di stand atengah biar pas nah ini sudah pas oke kita buka ya bautnya sebelah sini ya ini kelihatan kelihatan bautnya sebentar tak tunjukkan untuk CRF bautnya yang ini ya nah ini ya menggunakan kunci shock 12 ya kalau bisa yang model ski 6 ya biar tidak rusak nanti bautnya ya nah untuk koper mesinnya ini sudah tak modif ya tulur ya jadi kalau nanti uli bisa langsung ditap larna ini lubangnya sudah tak besarkan oke simak untuk pembukaannya ke kiri ya ini ya usahnya ke kiri ya nah sudah kita buka ini kita tetap wlinya ini 2 kali ini 3 kali pemakaian trabas saya ganti wlinya wah sudah hitam karena motornya sudah korak penantian wlinya harus duri nah ini wlinya sangat hitam ya lihat aja nah ini kita tunggu beberapa saat ya paling cepat 5 menit lah paling lama ya 10 menit atau 1 jam 2 jam gak apa-apa terserah ini kita tak skip dulu sambil nunggu baru nanti kita isi oli ya oke sebentar kita skip dulu ya oke lor ya dirasa ini sudah setilanya sudah atus kita pasang ya murnya masangnya kita pakai tangan dulu kita puter searah jarum jam nah terus kita kenceng ya pakai kunci shock ya ini kan kuncinya segini ini sudah kenceng ini ya nanti kita tambah dikit selet 1 per 4 ini sudah aman ini sudah aman ini sudah sangat aman oke kita lanjut ke pengisian oke kita lanjut ke pengisian oke kita buka tutup oli nya nah untuk oli CRF untuk 1000 mili atau 1 liter dia nanti segini nah ukurannya segini nah ini untuk oli nya pakai motul ya recommended ya joss ya oke kita isi ya kita buka dulu ya enak tolong pen ceklinak oke terimakasih enak nganteng corongnya spesial ini harus manjang soalnya kena kena opor ini sudah mencari kena opor kita buka ya kita buka ya yelah modul safety oli nya joss ini kita tuang uh gaunya wangi kalau untuk yang 5 debis bagus tapi oli nya tetap kayak ini terlalu biasa ini enak-enak ini enak ini enak oke ya disikan pelan-pelan aja biar tidak sampai sumpah untuk trabas recommended nya pakai oli yang bagus ya jadi pistolnya biar lebih awet untuk penggantiannya maksimal ya 4 kali pakai trabas soalnya saya pakainya on-road untuk motornya on-road itu dipakai dari rumah langsung ke gunung jadi tanpa loading ya tanpa naik pick-up karena belum punya pick-up ini pengisinya sudah ini ya saya hanya lebih kental sedikit ya dari standar pabrik ya kalau standar pabriknya itu 10.30 gak apa-apa kita kasih yang 10.40 oke sudah terisi kita tutup ya untuk olinya pas segini ya jadi ini pas 1 liter ya kelihatan ya mas ya mas rasel ya oke kita tutup ya sudah siap untuk dipakai oke jangan lupa di like di komen dan di subscribe jika memang videonya sangat bermanfaat oke terima kasih tak panasin dulu motornya jangan lupa di like di komen dan di subscribe pakai modul biar jos dan di subscribe